Dalam hitungan hari, Kiki akan segera melangsungkan pernikahan. Ia dan Muhammad Hairi dikabarkan akan mengucapkan janji se-ia sekata pada awal tahun 2023. Tamu yang nantinya hadir diprediksi akan membeludak. Karena selain sahabat dan rekan komika, Kiki juga akan mengundang sejumlah pejabat negara. Hal ini berkaitan dengan seringnya Kiki merosting mereka di acara stand-up komedi. Oleh karena itu, ibaratan Capgas, Kiki, dan Hairi tak ada waktu lagi untuk liburan bersama menjelang tahun baru. Simak video selanjutnya. Kak Kiki kemarin bis fitting baju ya? Iya, benar. Nah itu ada tiga pilihan. Sudah memutuskan untuk pilihan mana belum? Udah, tapi gue mau kasih tau nih yang terpilih yang mana. Karena bingung kita bantu netizen juga kan. Jadi biar netizen ikutan bingung juga, gak cuma kita doang. Satu plus, baik. Mungkin konsep dari baju, apa, pesekan sedihmu kan? Bukan sedihmu dengan kiri, nanti seperti apa sih Kak, mau ambil adat ke atas, seperti apa? Nah, kita kombinasikan sekali ya. Jadi adatnya ada, sama kepinginan aku juga ada. Kalau kita berdua pengennya... Ada yang terrasional juga. Terrasional, jadi biar gak terlalu sakral melet. Terusnya kayak di aplat sama di resepsi satu, Itu ada perpaduan adat, adat mamaku Sunda, sama Hayu dari Minang. Nanti ya buat teman-teman entertain, malamnya internasional. Beb, ada yang tiga baju yang mencobain kemarin itu yang mana? Ah, yang mana? Banyak nih, gue cobain semua. Yang gaun-gaunnya ya, yang gaun-gaunnya tadi? Ya itu, jadi kalau misalnya yang buat... Angkan, itu kebaya Sunda. Kalau yang merah-merah itu akan jadi kebaya Minang. Nah, kalau yang gaunnya itu buatnya internasional. Oh, Nen, 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 Nen. Sekarang, sudah 70% sih. Ya, 70% Tinggal bayar doang. Begitu. Bentar lagi nih, detik-detik kebuniknya berapa minggu lagi lah ya, Ada halangan dan kendala gak sih dari kabunnya? Alhamdulillah, sekarang enggak ada sih. Enggak ada, enggak ada. Baik, aku baik aja kan. Tapi tidak ada. Gitu. 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 Lu mah, kagak ada apa-apa yang bergeramanya, Jadi lu mah, apa, lurus-lurus banget yang gak deko-neko. Ada godan-godan mungkin dari kamar muslimu. Kalo cuman godaan lewat DM atau yang enggak berarti sih ada aja. Tapi enggak bikin kita jadi goyak, kita sudah mantan. Biasanya kan mantan bermucu-mucu lanteng, menjelang-menjelang petiknya. Benar gak sih itu salah dari lu? Dispil, dispil gitu. Kalo Hairi kan dia selain pacaran 2017. Iya, lima tahun yang lalu. Lima tahun lalu. Jadi udah jauh. Paling ada mantan gebetan ya? Udah pernah tunangan semua tapi ya? Udah pernah tunangan semua. Jadi aman. Berarti dari kamu ya dong? Iya. Tadi gue yang gak aman. Nggak gak aman semua. Alhamdulillah udah beres semua. Mas lalu kita. Jadi kita tinggal lurus aja ke depan. Berarti siapa yang pernikahan sudah 70% apa yang masih bikin goyang sampe sekarang kan itu? Keputusan apa misalnya yang masih bimbang gitu? Ini ngelistang ke undangan. Iya. Itu yang sempet bikin kepala cenat-cenut karena ada dua keluarga yang harus diakomodir. Terus juga karena kita bagi sesi kan. Akat dan kebanyakan keluarga. Rasipat kan keluarga pasti pengen ikut di resepsi juga. Masalahannya nanti ada undangan ya beberapa insya Allah pejabat. Dan kalangan temen-temen orang dunia ini kan juga TV IP. Terus kemudian makanya temen-temen aku buat malam. Ya kan kita tiga acara. Itu yang bikin yang mana yang di sini ya. Yang mana di sini. Itu yang bikin pusing. Kita taruh tanggungnya. Masih kita atur semua sih. Tidak begitu sih. Memang planningnya berapa? Sedangkan berapa ini? Sedangkan berapa ini? Seribu lagi. Seribu lagi? Sedangkan insya Allah seribu. Berarti dua ribu orang kali dua. Jangan pikir. Baginya sebenarnya dikit ya. Tapi akhirnya pas anak ini dari kampung. Nggak tahu semua ini dari sini gitu. Kayaknya ya mungkin itu terukur bahagia sama kita berdua. Jadi akhirnya jadi banyak. Kita malah sebenarnya intimate tadinya mau keluarga uang. Yang spesial. Kalau kalian nanti barang-barang pasti pasti barang. Aku akan roasting ya. Karena orangnya, Iki lu roasting. Pejabat lu roasting laki loh. Di wedding aku nanti aku roasting dia. Ada dia. Dia akan roasting atau enggak? Enggak. Entah pasti temen-temen. Yaudah gitu lah kira-kira ya. Doain ya semuanya. Biar macam. Makasih ya. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ciao. 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 Ciao.